Intro Sebelum acara dimulai, Wali Kota Batu Edi Rumpoko mengajak Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan untuk melihat alun-alun Kota Wisata Batu dimana alun-alun ini merupakan inspirasi dari DPRD Kota Wisata Batu agar pemerintah menyediakan fasilitas umum yang bisa dinikmati masyarakat Kota Wisata Batu terutamanya pada masyarakat yang di desa-desa atau dusun Acara pembukaan Batu Fair 2013 yang menyambut Hari Kerida Pertanian atau HKP yang ke-42 dibuka oleh tarian khas Kota Batu Selain dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, Wali Kota Batu dan Wakil Wali Kota Batu hatir juga anggota DPRD Kota Batu dan beberapa tokoh penting lainnya seperti berwakilan pemerintah daerah dari beberapa provinsi Event nasional ini diselenggarakan sejalan dengan kebijakan untuk membangkitkan kembali peringatan Hari Kerida Pertanian di daerah-daerah seluruh Indonesia dimana pada hakikatnya merupakan Hari Bersyukur, Hari Berbangga Hati dan sekaligus Hari Mawas Diri serta Hari Dharma Bakti bagi segenap insan pertanian Di samping itu juga untuk memperluas jaringan dan informasi sekaligus kampanye berbagi prestasi dan program-program di bidang pertanian Wali Kota Batu Edi Rumboko menyambut baik acara ini dan mengharapkan ada perhatian lebih dari Kementerian Pertanian agar bisa maksimalkan potensi Kota Wisada Batu di sektor pertanian mengingat Kota Wisada Batu punya banyak produk unggulan dari sektor pertanian dan perkebunan yang masih bisa dikembangkan hal ini juga sesuai dengan visinya yaitu menjadikan Kota Wisada Batu sebagai sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional yang selalu diselenggarakan oleh kami adalah Batu Festival Flower artinya ada karnaval bunga setiap tahun dan itu dalam nakam menyambut tahun maka wisata batu ini juga akan membangkak di sektor pertanian khususnya dari komunitas bunga karena apapun komunitas-komunitas pertanian yang ada di masyarakat kami ini bagaimana kita angkat potensi ini menjadi potensi yang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat dan untuk bangsa dan negara dari buah-buahan, bunga, salur mayur yang semuanya adalah menjadi visi dan pekuatan kami di daerah ini saya harapkan dengan pergiatan ini banyak perhatian dari kementerian pertanian, kementerian kehutanan untuk bagaimana manfaatkan potensi-potensi di daerah ini wamen pertanian Rusman Heriawan mengungkapkan saat ini tingkat perekonomian Indonesia berada di peringkat 16 dunia hal ini berarti di mata dunia posisi Indonesia diberhitungkan sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia untuk itu wamen menilai ada tiga hal yang menjadi fundamental dan harus diperhatikan yaitu kemandirian, daya saing, dan peradaban bangsa yang tinggi supaya Indonesia mampu menghadapi tantangan global wamen Rusman Heriawan juga secara langsung memuji potensi pertanian Kota Batu dan memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian nasional Kota Batu dengan potensi pertanian yang sangat bagus memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian nasional yang kita tahu selain apel yang dikenal sebagai produk khas Kota Batu Kota Batu juga memiliki tenka produksi sayur mayur dengan produktivitas yang tinggi hasil produksi pertanian merupakan bahan pangan utama masyarakat disamping juga menjadi bahan baku industri pengolahan pangan dalam acara ini juga dicanangkan buah lokal Nusantara dengan slogan apel jeruk buah Nusantara lebih segar, lebih sehat hal ini merupakan salah satu upaya untuk menjadikan buah dan sayur Nusantara menjadi tuan rumah sendiri mengkonsumsi buah dan sayur Nusantara berarti mengangkat martabat petani selain itu pada dasarnya produk buah dan sayur domestik lebih aman, lebih sehat, segar karena menggunakan pupuk organik acara dilanjutkan pengundingan pita oleh Dewanti Rumboko selaku ketua penggerak BKK Kota Batu dan diikuti dengan kunjungan wamen ke stand-stand pameran untuk melihat produk-produk unggulan malang raya Batu Fire 2013 sendiri juga diharapkan mampu menjadi edukasi bagi para petani lokal dalam meningkatkan pengolahan pangan yang baik hasil produksi pertanian nasional semakin beragam dan bervariasi sehingga mampu bersaing hingga dunia internasional dari Kota Wisata Batu, Tim Liputan, ATV melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!